Ece dengan mengenakan baju tahanan Polres Tarakan di gelandang petugas Satreskrim. Ece ditangkap karena mencuri baseband atau alat untuk membagi jaringan 2G, 3G, dan 4G, bersamanya disita barang yang dicurinya. Ksatreskrim Polres Tarakan AKP Randia Saktika Putra menyatakan, pelaku merupakan mantan karyawan telekomunikasi. Ia nekat mencuri demi modal berjudi daring dan membeli sabu-sabu. Ulah pelaku terungkap saat ia menawarkan barang curian tersebut melalui media sosial dengan harga 1,3 juta rupiah. Ada pun dari pengakuan pelaku bahwa pelaku telah mengambil baseband tower tersebut pada tanggal 1 November di Jalan Flamboyan, tanggal 4 November di Jalan Kampung 6, 6 November di Jalan Mula Warman, 7 November di Jalan Sungai Nyinyitang. Ada pun 4 baseband tower tersebut kemudian pelaku jual dengan harga 1,3 juta. Ada pun tujuan pengirimannya adalah di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Untuk pelaku mencari calon pembeli melalui aplikasi Facebook dan grup WhatsApp. Hasil dari penjualan tersebut ia digunakan untuk keperluan sehari-hari, bermain slot, dan membeli sabu. Ulah pencurian yang dilakukannya ini mengantarkan EJ ke dalam penjara paling lama 7 tahun. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Beginilah kondisi sungai kawasan Teluk Lerong, Samarinda. Limbah yang diduga minyak itu menyebabkan warga resah karena beraroma menyengat. Menerima keluhan warga, dinas lingkungan hidup pun bergegas ke lokasi kejadian. Mereka mengambil beberapa contoh air sungai yang akan diuji di laboratorium. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Endang Lian Syah meyakini sungai tersebut tercemari minyak solar. Dilihat ini tidak banyak seperti tempatnya, tapi enggak tahu ya karena sudah pagi, jatuh tadi malam. Nah ini kalau dilihat-lihat, bauunya ini campuran sepertinya bau solar. Bau solar pakai di sini ya? Iya, sepertinya bau solar. Tapi jatuh parus dibawa ke lab dulu, dilihat dulu. Nah kalau lab sudah begini, sudah menyebabkan semua. Kemudian ada pasang suruh sungai, sudah jadi susah. Tapi kalau labnya sebenarnya sudah tidak banyak lagi. Sudah tidak banyak lagi pakai di sini ya? Mungkin sudah larut kali. Karena semalam itu kan kejadiannya katanya jam 11. Dari warga diketahui bau menyengat itu mulai muncul malam hari. Warga yang diliputi panik itu akhirnya berjaga sepanjang malam. Itu dilakukan karena khawatir terjadi hal tidak diinginkan dari tumpahan minyak tersebut. Bau gas atau bau minyak? Parah, parah. Bau minyak apa itu, Bu? Eh, solar, tarik campur gas-gas gitu, Om. Jadi tadi malam warga gimana, Bu? Pada berjagaan di sini sampai sana. Sampai tengah malam. Banyak, Bu, ya? Banyak. Jadi sungai ini tertutup solar atau gimana? Iya, begitulah. Oh, iya, iya, iya. Tapi tidak ada apa-apa tadi malam, Bu, ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ya. Takutnya, Pak. Kenapa-kenapa? Soalnya kan habis kebakaran. Itu sudah yang kita takutkan lagi. Yang dijaga, Bu, ya? Iya, sudah mau gusuran, kena solar, Bu. Iya, iya. Meski situasinya sudah meredah, namun warga tetap bersiaga. Sementara, penyebab limbah minyak yang terbuang ke sungai masih diselidiki. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penggalangan dana untuk membantu warga Palestina ini dilakukan kelompok penyanyi jalanan atau KPJ Balikpapan bersama komunitas Kumail. Aksi sosial tersebut digelar di lapangan Merdeka Balikpapan minggu sore. Mereka menyanyi, membentangkan poster, dan menaruh bantal di tanah untuk menggambarkan kematian di Palestina akibat perang. Ketua KPJ Balikpapan, Yudi Hidayat, menyatakan, ini ketiga kalinya mereka turun ke jalan. Pada dua kegiatan sebelumnya, donasi yang berhasil dihimpun 70 juta rupiah dan sudah mereka sumbangkan. Pada satu itu, alhamdulillah yang sudah terkumpul tahap ini 30 juta. Oke, part duanya? Part dua itu hampir 40. 40, sudah disalurkan ya Bang? Sudah disalurkan. Oke, ini setelah kegiatan seperti ini disalurkannya berapa hari setelah kegiatan ya Bang? Biasanya itu kegiatan ini kita salurkan itu sehari dua hari atau dua hari? Masimal dua hari sudah disalurkan ya Bang. Mereka berencana akan menggelar kegiatan ini sekali sepekan hingga konflik di Palestina Mereda. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Harga cabai di pasar tradisional Samarinda terus melojak. Cabai yang biasa dijual dengan harga 30 ribu rupiah, kini sudah mendekati 75 ribu rupiah per kilogram. Kepala Dinas Perdagangan, Marnabas, meyakini kenaikan seperti ini menjadi pola jelang hari besar termasuk Natal dan Tahun Baru. Mengantisipasi lonjakan yang tidak terkendali, mereka kini tengah melakukan koordinasi antar instansi. Solusi yang akan dilakukan adalah dengan menggelar operasi pasar. Kepala Dinas Perdagangan, Marnabas, 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 Marnabas. Untuk mengaktifkan kerjasama kita dengan daerah-daerah luar. Kemudian tentu seperti daging ayam juga begitu dan sebagainya. Tapi pantau selama ini itu masih di normal. Saat pemerintah masih mencari solusi, para pedagang asongan sudah menerima dampaknya. Pendapatannya kini menyusut akibat biaya yang dikeluarkan untuk membeli kebutuhan semakin meningkat, sedangkan harga jual dagangannya tetap. Ibu mengurangi cabai enggak? Enggak. Tetap jaga kualitas. Supaya pelanggan enggak hilang. Tapi untungnya berkurang dong? Iya. Jadi gara-gara itu untungnya sedikit ya? Sedikit. Bu, apa harapan ini, Bu? Cabai udah mahal-mahal nih? Semuanya, Mas, naik. Tepung, gula, ngeri. Gula 18 ribu. Biasanya berapa? Biasanya 15. Eh, kalau cabai biasanya berapa kalau olahari normal? Kalau normal 35, 40. Ini udah nyampe 100 ya? Eh, sekarang udah mau 100 juga. Dengan kondisi seperti ini, pedagang kecil dan masyarakat meminta pemerintah bergerak cepat. Ini agar beban warga tidak semakin berat. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penetapan lokasi pemasangan alat peragak kampanye atau APK ini dibahas melalui rapat koordinasi oleh KPU Balikpapan dengan melibatkan Bawaslu, pemerintah kota, dan aparat keamanan. Ini kemarin teman-teman Bawaslu minta penjelasan. Ketua KPU, Nortoha, menyatakan semua kawasan di Balikpapan boleh dipasangi alat peragak. Namun demikian beberapa titik terpaksa harus dibebaskan dari APK. Kawasan tersebut adalah sejumlah jalan protokol, rumah ibadah, sekolah, fasilitas pemerintah, termasuk tiang listrik, pohon, dan taman kota. Seluruh wilayah kota Balikpapan ini boleh dipasang alat peragak kampanye, kecuali yang dilarang. Nah yang dilarang itu apa? Yang pertama terkait dengan perwali nomor 6 tahun 2022. Sepanjang jalan protokol mulai dari bandara sampai pelabuhan, mulai dari BC sampai di Ramayana, kemudian dari Dam sampai ke Pasar Butun. Itu tidak boleh. Kalau tak boleh harus jaraknya 50 meter dari jalan raya. Oke berarti di dalam gang itu boleh ya Pak? Nah boleh. Kemudian tidak boleh ditempel di apa itu tiang-tiang listrik, pohon-pohon, taman-taman tidak boleh ya. Tapi kalau tempat tiba ada tempat pendidikan, fasilitas punya pemerintah itu kan sudah ada aturan di PKPU. Itu memang tidak boleh. Agar aturan ini dipatuhi, KPU akan segera melakukan sosialisasi kepada parpol peserta pemilu. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah kondisi dermaga Rajanta usai diperbaiki. Dermaga penyeberangan Tanjung Redep itu sebelumnya terbakar tahun 2020 lalu. Usai diperbaiki, dermaga tersebut sudah bisa dimanfaatkan oleh warga. Kepala Dinas Perhubungan Berau Andi Marewangeng menyebut perbaikan dilakukan secara menyeluruh. Pengerjaan ini dilengkapi dengan rangka baja untuk turun dan naik ke dermaga. Rehab renovasi dermaga Rajanta Sekarang sudah selesai, progresnya sudah 100% tinggal dalam batak beberapa waktu ini. Kita menindaklanjuti surat permohonan untuk PHO, Progresional Hanover, kegiatan rehat dermaga Rajanta. Yang jelas kita kemarin kan ais kebakaran. Jadi yang kita rehat, ponongan atas, atap, tiang, lantai, pagar, dermaga-nya sendiri yang tertulis. Dan kita ada pekerjaan tambahan di situ, supporting dari rangka baja untuk menahan bordes yang turun ke floating deck. Perbaikan ini membuat motoris perahu penyeberangan senang. Bahkan dermaga kali ini dinilai lebih baik dibanding sebelumnya. Berarti sebagai motoris yang menggunakan jasa angkutan penumpang, nyaman gak apa dengan tren up yang barunya, Pak? Nyaman dengan dermaga yang baru ini? Ternyata masalah daripada yang guru, kan? Untuk perbaikan ini, Pemkap mengucurkan anggaran 197 juta rupiah. Dermaga ini sangat diputuhkan karena sarana bagi warga yang hendak datang dan berangkat dari Tanjung Redep melalui jalur sungai. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!